Sudah RDP Komisi 3 DPR dengan Kapolri saat ini masih berlangsung di bagian awal Kepas Petang. Kami ajak Anda langsung ke Gerung DPR untuk menyimak RDP Kapolri dengan Komisi 3. Autonomi aparat penegak hukum. Tapi saya kemudian membayangkan, saya bersyukur juga untuk Presiden Jokowi meminta ini. Kalau tidak gelap kasus ini. Gelap. Terima kasih Pak. Jadi Presiden, terima kasih banyak. Juga terima kasih kepada Kapolri atas keberaniannya. Kalau beliau tidak berani, tidak mungkin kasus ini diungkapkan. Coba bayangkan, tadi saya baca laporan Pak Kapolri. Andaikan kasus ini almarhum dimakamkan secara kedinasan, kasus ini hilang begitu saja. Ini cerita Bapak tadi. Coba bayangkan. Kalau dimakamkan secara kedinasan, maka kasus ini tidak pernah diungkapkan. Dari situlah mulainya. Tentu, mohon maaf Pak Kapolri juga kesulitan. Ya Pak Sambau adalah teman beliau. Teman kita semua. Masuk akal. Kalau beliau, bagaimana caranya ini? Manusiawi sekali. Tetapi atas dukungan kita semua tadi disampaikan di sini, dukungan netizen, dukungan publik, dukungan Dewan juga, dan juga penguatan yang diberikan oleh Bapak Presiden, maka ini telah sana. Selanjutnya Pak, kami mohon, kalau soal pengungkapan kasus ini apa adanya, kan sudah selesai. Sudah selesai tinggal dilimpahkan kepada kejahatan. Kita tidak usah lagi ngomong itu, tinggal pengadilan nanti akan memproses itu. Yang jadi masalah adalah, Bapak, kan ada dua peristiwa pidana di sini. Peristiwa pembunuhan, itu sudah terjadi dan sudah dilakukan proses hukumnya dan tinggal dilimpahkan. Yang jadi masalah adalah, peristiwa pidana sebagai tindak lanjut dari kasus ini. Yaitu apa? Upaya untuk menutup-nutupi kasus ini. Dengan melibatkan sejumlah pervira dan mungkin jenderal yang ada di dalam tubuh kepolisian. Nah, saya tadi melihat cerita ini Bapak, mendengar dengan tekun cerita Bapak ini. Ada puluhan-puluhan anggota, sembilan puluhan yang, Kalau saya ikut penjelasan Bapak tadi, mereka tidak tahu apa-apa, Pak. Kena prank? Kena kasus seperti saya juga. Tidak tahu apa-apa, mohon maaf ditipu kita ini, Pak. Mungkin Bapak juga. Mungkin Bapak juga dibohongi. Sama juga saya, dibohongi. Tapi saya kan dibohongi setelah baca di media sosial. Tapi Bapak mungkin dibohongi sebab sambu adalah bahan-bahan Bapak. Coba bayangkan. Nah, itu yang menjadi pertanyaan saya, Pak. Ini, mohon maaf tidak ada niat yang lain-lain, selain hanya untuk membuat clean and clear soal ini. Mengapa setelah Bapak tahu kasus ini tidak segera ditangani secara hukum? Misalnya minta kabar reskrim untuk menangani. Mengapa begitu saja si sambu dibiarkan untuk membawa kasus ini ke Polda Metro Jaya atau ke mana tadi di sini? Ke Polres Jakarta Selatan. Nah, ini kan jadi ini. Kenapa dibiarkan begitu? Itulah yang kemudian muncul persepsi analisa seolah-olah sambu ini tanpa ada pengawasan. Jadi masuk akal kalau dibilang ada kerajaan sambu dengan dia sebagai komandannya. Nah, menurut saya, nah ini juga penting jangan sampai Bapak, Pak Kapohi dan Pak Wakab, Pak Kabar menghukum orang yang tidak bersalah. Teman-teman kita yang hanya melaksanakan perintah atasan. Begini ceritanya. Mereka laksanakan. Padahal ini skenario palsu. Coba bayangkan, teman-teman kita ini jadi korban, skenario palsu yang dilakukan oleh Jenderal Sambu ini. Dan sekarang ini mereka menjadi korban. Menurut saya kata kunci itu adalah lima orang tadi yang terjadi di rumahnya Pak Sambu itu saja. Kecuali yang lain-lain kita tidak tahu, itu silakan diproses. Poin saya adalah jangan sampai salah menentukan tersangka, kasihan anggota-anggota Bapak yang tidak tahu apa-apa. Ini yang ingin saya sampaikan dan mohon menjadi perhatian Pak Kapolri juga. Kemudian saya rasa setelah kasus ini ada pesan untuk kita semua. Suka atau tidak suka, kasus Sambu ini membawa pesan. Satu, pengawasan internal kepolisian harus kuat Pak. Jangan lagi ada kelompok-kelompok di dalamnya, matahari hanya satu. Bapak, ya kita tahu juga problem di dalam tapi tentu setiap institusi ada masalah. Itu tadi bagaimana sebagian dari sesi tanya jawab antara Komisi 3 DPR dengan Kapolri dalam rapat dengar pendapat hari ini. Berapa anggota Dewan tadi meminta soal bagaimana penjelasan motif dari kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat. Tapi lebih lengkap soal RDP hari ini, apa saja catatan dari Komisi 3 DPR untuk Kapolri. Kami ajak Anda bergabung bersama dengan jurnalis Kompas TV, ada Putri Oktaviani langsung dari gedung DPR di Senayan, Jakarta. Selamat petang, Oktav. Jika Anda rangkumkan, Oktav, apa saja catatan dari Komisi 3 untuk Kapolri. Ya Ibrahim dan juga Saudara, selamat petang. Rapat dengar pendapat antara Komisi 3 DPR dengan Kapolri Jenderalis Tosugit Prabowo saat ini masih berlangsung. Banyak pujian tetapi juga banyak pertanyaan. Beberapa kami rangkum atau kami garis bawahi di antara yang pertama adalah soal kekuasaan atau power seorang Irjen Verdi Sambo sebagai Kadif Propampolri sehingga ia bisa mengintervensi dalam pengusutan kasus pembunuhan Brigadir Yosua yang kita tahu ia membuat sebuah skenario begitu dan bahkan kalau kita ingat Kapolres Metro Jakarta Selatan atau mantan Kapolres Metro Jakarta Selatan yang dikombes Budi Herdi Susianto juga bahkan dinilai terlalu cepat menyimpulkan terkait dengan ia menilai bahwa olah TKP sesuai prosedur dan juga baku tembak yang terjadi ini akibat pelecehan seksual. Kemudian adanya juga dugaan bahwa intervensi ini dilakukan sejumlah anggota atau personil Propampolri dalam olah TKP ulang yang dilakukan di kawasan Duren 3 di kediaman Irjen Verdi Sambo. Barulah ketika adanya mutasi begitu di sejumlah jabatan atau jajaran Polri barulah pengusutan kasus bisa lebih lancar dibanding dengan sebelumnya. Kemudian yang kedua adalah Wakil Ketua Komisi 3 Yanni Amasaroni tadi juga bertanya gitu kepada Kapolri bahwa mengapa sampai dengan saat ini Irjen Verdi Sambo belum pernah diperlihatkan ke publik. Apakah betul Irjen Verdi Sambo ini menjalani proses hukum? Karena sejak pertama kali ditempatkan di Mako Brimo belum pernah diperlihatkan ke publik sehingga Amasaroni meminta bahwa ada revolusi mental begitu dari tingkat komandan atau pimpinan hingga ke bawahnya. Yang ketiga adalah soal bagaimana keterangan dari Baradarijat Eliezer yang terus berubah karena diduga begitu awalnya ia dijanjikan oleh Irjen Verdi Sambo adanya SP3 atau penghentian pengusutan kasus ini tetapi pada akhirnya Baradarijat Eliezer tetap dijadikan tersangka. Kemudian yang keempat adalah soal jangan sampai pengusutan kasus di Magelang ini hanya berakhir menjadi kebohongan. Tensi panas Ibrahim dan juga saudara tadi juga sempat terjadi ketika disinggung soal diagram konsorsium 303 Sambo yang diduga di dalamnya ada sejumlah atau keterlibatan sejumlah jenderal dalam dugaannya adalah bisnis judi online. Sejauh ini Ibrahim dan juga saudara dalam pengusutan kasus sudah ada sekitar atau hampir 100 personil polisi atau tepatnya 97 yang tengah diperiksa dimana 35 diantaranya ini diduga melanggar etik dan profesi lalu 18 diantaranya sudah ditempatkan di lokasi khusus. Komitmen Kapol Regeneralis Teosugit Prabowo bahwa dalam 30 hari bisa menuntaskan terkait dengan pelanggaran etik dan profesi sehingga bisa didapatkan kepastian hukum bagi mereka yang melanggar. Ibrahim. Okta, bisa Anda, apakah Anda dapat keterangan dari DPR langsung soal tadi konsorsium juga soal motif yang diminta apakah tertungkap dalam forum ini Okta? Ya Ibrahim, tadi kalau terkait dengan konsorsium 303 memang masih seputar pertanyaan begitu. Ini pun yang tentu saja juga nanti akan kami tanyakan seperti apa nanti tanggapan dari Kapolri maupun juga dari anggota Komisi 3 begitu setelah rapat ini mungkin saja nantinya setelah selesai. Tetapi Ibrahim dan juga saudara terkait dengan motif memang belum dijelaskan secara gamblang oleh Kapolri. Tapi tadi sempat disebutkan oleh Kapolri bahwa terjadinya penembakan atau pembunuhan terhadap Brigadir Yosua ini karena adanya rasa emosi dan juga marah dari seorang Irjefer di Sambo karena adanya aduan dari istrinya Putri Candrawati terkait dengan peristiwa di Magelang tetapi memang tidak dijelaskan lebih lanjut, lebih gamblang karena ia mengatakan bahwa nantinya akan dibuka lebih jelas di pengadilan. Ini yang tentu saja menjadi pertanyaan oleh para anggota Komisi 3 DPR RI termasuk juga yang akan kita dengarkan saat ini yaitu dari anggota Komisi 3 DPR RI Artia Dahlan berikut ini. Harus ada satu pernyataan resmi Pak Kapolri tafsir tunggal dari institusi resmi Polri yang disampaikan oleh Pak Kapolri terkait dengan motif itu sehingga tidak ada lagi motif LGBT motif cinta segitiga, 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 empat motif judi, motif apa, motif apa, enggak ada Pak ini harus dihentikan kalau Pak Kapolri masih bertahan seperti ini setiap hari akan ada distraksi informasi baik melalui media maupun melalui oknum-oknum tertentu maupun melalui orang yang sengaja menghancurkan Polri Pak atas nama informasi intelijen lah atas nama apa, atas nama apa semua orang berani melempar hoaks terdapat penyesatan informasi motif pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat ini tentu saja tidak hanya ditunggu oleh anggota Komisi 3 DPR RI tetapi juga oleh masyarakat seperti apa nanti lebih jelasnya apakah Kapolri akhirnya bisa membuka dan bisa menjawab dalam rapat dengan pendapat ini masih berlangsung Ibrahim dan juga saudara tentu nanti kita nantikan seperti apa jawaban dari Kapolri maupun juga kesimpulan dari RDP atau rapat dengan pendapat hari ini Ibrahim terima kasih Putri Oktaviani untuk laporanannya langsung dari gedung DPR di Senayan, Jakarta selamat menikmati